Halo teman-teman semua, balik lagi di channel MyHP Code pada seri pendapatan Laravel 8 Di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data kategori dengan menggunakan query builder dari Laravel Dan di video sekarang kita akan membuat sebuah pagination Buat pagination, jadi gampang sekali teman-teman semua cara buat pagination di Laravel Namun kita akan coba buat serial numbernya disini ya, supaya burutan 1, 2, 3, dan sebagainya Teman-teman seperti biasa siapkan semuanya ya, dan juga running projectnya Lalu disini saya, atau kita bareng-bareng masuk ke index.glade.php dari index kategori Disini kita akan buat dulu serial numbernya, atau numbernya ya Yang pertama tinggal buka add php, kita buat saja take key sama dengan 1 Lalu untuk ini, disini tinggal I++, kelar I++, oke kita coba save all, dan refresh Yup, disini muncul 1-8, kita mempunyai 8 data Dan saya akan buat pagination jika datanya ada 5, ya jika lebih dari 5 maka akan dibuatkan sebuah pagination Jadi teman-teman masuk ke controller Disini kita menggunakan query builder, jadi tinggal saja getnya ini ganti menjadi pg.net Pg.net Lalu isi dengan 5, ya seperti itu Isi dengan 5, karena kita akan menampilkan 5 data Lalu balik lagi ke index, di index di bawah table, kita tambahkan saja Untuk menampilkan pagination nya, tinggal Kategoris, nah ini dollar kategoris Kita buatkan disini dollar Dollar kategoris Menggunakan fungsi links seperti ini Links Oke, kita coba tes ya Save all Lalu kita coba refresh All Define variable categories Disini ada kategoris Disini ada kesamaan Saya kemarin kayaknya lupa nih Ctrl C Ini ubah Paste Lalu yang di controller nya juga disini Paste Lalu paste Kita coba save all Lalu refresh Yep Disini muncul kategori pagination nya teman-teman semua Setelah 5 Ya, maka datanya akan Jadi Belum itu pagination seperti ini Teman-teman bisa diatur disini Misalkan Mau 5 Atau mau 6 Misalkan saya coba 6 Save all Datanya jadi 6 Ya 1 2 3 sampai 6 Maka Setelah 6 Ubah jadi Ke pagination ya Oke Namun pas Ketika Klik Ini jadi 1 2 ya Enggak berurutan Nomor nya Nah Disini Saya gunakan 5 saja Dan Saya akan menggunakan Untuk Query Builder Saya mau gunakan untuk Apa Yang gunakan Yang Menggunakan Elequent Ini Tinggal kita Copy saja Dan paste Disini ya Sama aja Jadi gampang banget Tinggal gunakan fungsi Pegination Seperti ini Pegination otomatis Dilara Sudah dibuatkan Mantap ya teman-teman semua Kita coba save all Compact and favorable Kategoris Oke Ini saya Salah Disini Harus kategoris Ya Supaya ini Harus sama dengan Yang ini Yang ada di index Foreach nya Ya Jadi dia Meluping Object Object Oke Sip Ya Nah Kita akan perbaiki Untuk Serial Nomor nya Ketika Di Klik Vagination nya Maka ini Berubah jadi 123 lagi Ya Seharusnya Nomor selanjutnya Oke Jadi Kita masuk kesini Ini boleh Kita komen dulu Aja teman-teman Kita komen Lalu Untuk kategoris Kita Paste Kategori ini Copy Sorry Masukkan ke Serial nomor nya Lalu Kita kasih fungsi First item Loop Index Kita coba Save All Yup Jadi Untuk serial nomor nya Kita ambil Dari sebuah Dollar Kategori Lalu menggunakan Fungsi Dari first item Lalu ditambahkan Menggunakan loop Dari index nya Kita coba Tes Yup 678 Jadi 12345 678 Seed Membuat pagination Di Laravel Jadi Gampang banget Teman-teman Semua Jadi Kita bisa Menggunakan Olecon URM Atau bisa menggunakan Query Builder Caranya sama saja Ya Kita coba Tes Lagi Menggunakan Query Builder Yup Sama saja Teman-teman semua Oke Teman-teman semoga bisa memahami Dan Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu 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 di video selanjutnya